main game pakai gadget ini asik enggak sih yaudah sembali lagi bersama dengan Diyar di channel kesayanganmu gimana kabar kamu nah yang namanya HP gaming tuh sampai sekarang masih aja update-update terus ya maksudnya diperbarui terus dengan tipe-tipe yang baru diantaranya itu ada Black Shark ada Aiku ada Red Magic ada ROG Phone dan ini ada lagi nih Red Magic 6s Pro nah bedanya apa dengan Red Magic 6 bedanya sih secara desain mungkin sama cuman di cover belakangnya itu ini transparan jadi kita bisa kelihatan tuh jeruan-jeruan di dalamnya kemudian secara spesifikasi ini sedikit di upgrade mulai dari prosesornya yang pakai Snapdragon 388 udah plus kemudian apalagi ya screen refresh rate nya ini udah 144 apa 165 ya 144 kita cek aja ya terus apalagi ya mungkin di prosesor doang sih mungkin RAM juga ini gede sih Oke kita langsung bahas aja lah ya ini adalah Red Magic 6s Pro yang terbaru dan digadang-gadang ini skor antutu benchmark yang ngalahin Aiku 8 Pro yang kemarin tuh yang sebagai raja antutu terbaru nah ini kayaknya dilibas tuh Oke ini dia Red Magic 6s Pro bentuk gambarnya disini mirip ya kayak yang biasa cuman ini lebih abstrak aja ya lebih futuristik abstrak itu dan ini saya ambil yang variannya RAM-nya 16 GB internal storage nya 256 GB bayangin tuh guys RAM 16 GB coba RAM komputer kamu berapa RAM laptop kamu berapa kalahkan sama api gaming ini Oke langsung kita buka wuup mantap ya ini dia Red Magic 6s Pro kita taruh dulu di sini ya Smartphonenya kita lihat dulu di dalam boxnya ini ada apa aja Oke di sini ada box kecil yang yang aduh bahasanya bahasanya kita langsung buka aja lah nih ada sintri injektor bentuknya sederhana kemudian ada buku panduan singkat dan kartu garansi ya dalam bahasa Mandarin tapi ya Oke kemudian sini ada ada stiker ini kemudian di sini ada casing yang memang menjadi ciri khasnya Red Magic jadi casingnya itu hanya melapisi bagian pinggir-pinggirnya aja tapi tenang aja nggak akan bisa kegores di yang tengahnya ini kalau kita taruh di atas meja karena dia posisinya lebih di dalam dan ini cukup terlindungi kok Oke lanjut kita lihat di sini ada kabel double type C warna merah dalamnya apa tuh dalamnya ini item ya coba merah juga ya bagus deh kemudian ini waduh kepala chargernya 120 Watt ngeri-ngeri ya sekarang ya zaman sekarang ya tapi kenapa ya iPhone nggak mau pakai charger yang 120 Watt gini ya hanya ditemukan di HP Android bener gak sih aneh lo tuh Oke udah nggak ada apa-apa lagi kita lihat langsung ke itu sih smartphone ini yaitu redmagic 6s Pro Wah gila itu sih kita perotin aja ya sah Oke ini disini AC nya dingin ya guys ya dan ini kalau megang nyes langsung berarti ini depan kaca belakang kaca yuk kita lihat iya gila keren banget kelihatan tuh guys belakangnya nih jeroan-jeroannya nih Uitak dulu sebelum kita bahas soal design kita lihat dulu nih sim tray yang dipakai redmagic 6s Pro Oh ya sepertinya saya palingnya dual nano sim dan ga nyediakan kartu memori eksternal ya betul kan seperti itu nah sekarang kita lihat baru bahas soal desainnya nih kita mulai dari sisi kanan ini wah saya tuh suka memang ya desain dari smartphone red magic itu memang gaming banget liat tuh ya disini ada 2 buah garis antena microphone, tombol power dan disini ada lubang-lubang buat ventilasi angin kalau gak salah yang ini buat keluar anginnya yang disini buat menyedot nanti kita lihat aja dan disini ada tombol air trigger nya nih L1, R1 nya gila keren, saya suka sih kalau ngebahas si HP-HP gaming nya di bagian atas nih ada garis antena dan ada jack audio serta ada microphone di sebelah kiri ini nah nih ada tombol game mode nya gila nih game mode nya kemudian ada ventilasi buat angin keluar atau angin masuk dan disini ada tombol volume para suara dan ada garis antena nya buh keren kemudian di bagian bawahnya ini terdapat ada speaker garis antena port type C microphone dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi nah di bagian belakangnya ini yang angker nih di bagian belakang ini terdapat 3 buah lensa dan ada 1 LED flash dan disini ada tulisannya red magic seperti biasa ada logonya dan wah ini ini nih saya coba deketin ya tuh ada keliatan tuh apa tulisannya tuh AI kamera kemudian disini ada kipasnya tuh nanti kipasnya kita bisa lihat nih pada saat muter dan berwarna lagi nah disini nih prosesornya nih Snapdragon 888 Plus nih screen refresh rate nya 165Hz wow gila keren banget ya ini nih jeruan-jeruan HP gaming ini keliatan semua disini wuh angker bener ya di bagian depan ini ada 1 buah lensa kamera dan ada earpiece nya oke langsung aja kita nyalain ya hop nah nih guys kita lihat screen lock nya wuh udah mencerminkan gaming banget ya dan ini masuk ke homescreen wow ini kayak banyak widget ya nih disini ada buat storage cleaning terus ada kapasitas baterai dan disini nih buat ngaktifin si kipasnya ini ini dalam kondisi mati ya kipasnya kemudian disini bisa oh hard rate juga bisa loh keren juga ya dan ini layarnya bersih banget nih guys cerah banget jadi si redmagic 6s pro ini layarnya 6,8 inch jenis layarnya amoled 165 hertz resolusi layarnya 1080 kayak 2400 piksel nih kita lihat ya screen refresh rate nya nih nah tuh gila sih ada pilihan tuh mau 60 hertz apa mau 90 hertz apa 120 hertz apa 165 hertz gila aja sih bisa milih begitu wah ini mah mewah banget soal screen refresh rate nya nih gila sih nah sekarang kita coba yuk nah ini kan kipasnya masih mati tuh coba saya nyalain ya pakai disini nih tuh dengan tuh muter-muter tuh kita matiin lagi nah sekarang kita lihat nih ini kondisi mati ya saya tekan tuh nyalakan kipasnya ada lampu RGB nya lagi keren banget saya matiin lagi liatkan gak itu kipasnya mati terus saya nyalain lagi wih gila dan ini guys gak hanya dari belakang aja kelihatan lampu-lampunya ya liat nih dari celah-celah sini juga tuh gila kan nih celah-celah disini wih tuh dari sini bisa belakang dari samping juga bisa keren sih kalau ini malem-malem pasti keren banget sih waduh kipasnya kita coba matiin aja nanti kita nyalain kalau saat pas lagi main game sekarang saya mau coba disini ada oke oh pakai fingerprint ternyata buat ngecek heart rate ya coba saya tempel jeduk 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 wih berkerja juga loh tuh denyut jantung saya 71 73 coba kita lihat sampai hasil resultnya nih oke 71 tuh jumlah dalam satu apa satu menit ya 71 detak jantung tulisan disini normal oke nah nah sekarang kita kita coba lihat antutu benchmark dari redmagic 6s pro tuh kan 877 7080 wah saingan sama iqo 8 pro nih gila bener dah kita lihat detailnya ya tuh nih guys nah sekarang kita lihat nih jeruan hardwarenya dia pakai prosesornya snapdragon dan triple 8 plus 5G tuh GPU nya adreno 660 resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel kamera belakangnya nih salah satunya ada 16 megapixel kemudian RAM nya 16GB wow gila deh kita lihat nih baterainya 4500 mAh sayang amat ya mestinya nih HP gaming mestinya di kapasitas 5000 mAh ya OS nya Android 11 oke kita lihat disini NFC ya NFC nya kok gak ada walah 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 untuk HP Indonesia kayaknya perlu nih NFC ini ini udah HP gaming papan atas kagak ada NFC nya sekarang kita lihat GPU mark benchmark dari red magic 6s pro wis 2371200 bukan maknya lengseng lagi tapi maknya longsor gila sini gila sini mantep nah sekarang kita coba main game aja nih gimana kalau kita main game Genshin Impact eh tapi sebelum itu kita coba aktifin dulu nih game mode nya supaya lebih asik dong main game nya dari menu ini kita bisa banyak banget mengontrol ya selain buat nge-game nya disini ada lihat tuh kalau kita punya aksesoris aksesoris nya tuh ada kipas pendingin di luar yang di belakang yang ada warna-warni RGB nya ada yang kipas pendingin biasa ada apa nih TWS nya eh saya punya nih TWS nya padahal kemudian ada disini bluetooth earphone juga oke yang low latency ya oke sekarang kita langsung aja coba main game nya Genshin Impact ya ini guys udah masuk ke gamenya Genshin Impact dan ini suaranya langsung kedengeran jelas banget karena speaker ada 2 di bawah sini dan di earpiece ini tuh ini speaker keras banget guys kayak pakai speaker eksternal gitu kayak bukan speaker hp tuh keras banget loh sebelum kita lihat settingan grafiknya nih oke udah high 60 nih oh kita buat ekstrim nih kita set mentok rata kanan wiii gambarnya gila keren banget loh halus lagi nih geser dikit aja tuh guys lihat guys gila saking halus ini geser dikit aja tuh wah lembut banget eh lembut soft banget lihat tuh seng 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 gila 165 hertz nih screen refresh ratenya empuk banget halus banget lembut banget waduh ini mana musuhnya ya halo anybody home iya kita ini mana musuhnya ini kok ini kayak di kerajaan apa ya kita coba aja lah disini ngeluarin jurus jurus deh kita pake siangling nih buat ngetes kalau ini gak pake nyendet nyendet ini enteng banget guys sebenaran deh kalau kamu pegang sendiri ya di tangannya enteng banget tuh gila coba deh iya oh tuh senjata rahasianya keren banget kalau ada musuh abis itu guys kalau ada musuh tadi abis itu saya suka karakternya ini keren suaranya juga merdu banget gila keren mantap kuas banget kalau main game Genshin Impact disini gak ada apa ya ini bener-bener kayaknya bisa di tangan sama kelayar langsung connect gitu kayak gila ini gila saking lincahnya saking lancarnya waduh kita coba lihat di belakang ini berapa agak panas ya 38 40 46 46 45 46 47 waduh 48 waduh pantesan tangan saya kok anget ya padahal kipasnya udah nyala genshin impact genshin impact snapdragon tripod 8 plus waduh oke kita coba main game yang lain deh ya main tembak tembakan nah guys sekarang kita main game call of duty mobile yang mana kalau main game tembak tembakan kayak codm atau pubgm ini kita di red magic di hp gaming bisa ada tambah tambahan seperti ini guys nah kita bisa aktifin si tombol air trigger nya ini l1 r1 nya jadi kita bisa buat ini buat nembak ini buat nembak kayak gitu kayak gitu oke oke jangan macem-macem sama saya ini udah pakai red magic loh hati-hati oke sekarang kita lanjut lagi nah enak banget nih guys kita misalkan pakai sniper kita caker pakai ini kita tembak kita caker lagi tembak kita caker lagi tembak gila sih enak banget ini wah kamu kalau main game call of dd mobile pakai red magic ini apalagi red magic 6s pro puas banget screen refresh rate 165 head speakernya 2 layarnya cerah kayak begini snapdragon triple 8 plus kenceng banget gila sini lincah loh nih lihat nih tuh lincah banget lincah asik kita keker disana yes 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 anybody home nah nah dibalik dibalik bedeng dibalik bedeng ada musuh cilu bak gitu amat sih wah kamu bakal suka nih guys anak banget seru wah 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 gila wah wah ya guys sekarang saya main game PUBG Mobile udah langsung main di tembak tembak aja nih ada musuh oke oke ayo siapa siapa takut ayo mana berani berani beraninya sih oke mantap mau pakai tetap pakai baju pink aja ini keren banget sih main game PUBG Mobile dengan settingan rata kanan lihat gyroscope nya mulus kita lihat grafiknya pakai Ultra HD grafiknya dan frame rate nya ultra pah pakai 165 hertz lancar tuh guys mulus detil banget gambarnya rumputnya pakai R3 L1 R1 wuss lompat eh tuh tuh ada eh eh kita kejar kita kejar kita kejar eh 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 hehehe 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 gimana sih aduh kita ambil senapalnya deh yang enak enak nih mantap kita coba denger suaranya nih wuuuh keren bener ya tuh guys gambarnya guys detilnya aduh enak banget main game PUBG Mobile kayak begini guys waduh langitnya rumput tanahnya waduh waduh lompat lompat keker tembak tembak keker keker tembak tembak pakai satu lagi lompat lompat keker tembak tembak keker keker tembak tembak mantep seru nih keren sip nah setelah tadi kita geber performanya sekarang kita mau tes kamera dari red magic 6s pro ini yang memiliki kamera belakang 3 buah yang terdiri dari 64 megapiksel f1.8 untuk lensa normal lensa main kameranya dan 8 megapiksel untuk ultra wide f nya 2.0 dan 2 megapiksel lensa makro sedangkan kamera depannya 8 megapiksel f nya 2.0 yuk kita lihat hasil contoh cipetan foto dan decode video dari red magic 6s pro ini sebagai berikut ya guys ini saya ingin rekam pakai kamera belakang dari red magic 6s pro pakai formatnya full hd 30 fps antong bener ya dan ini lensanya gak bisa dirubah ke lensa ultra wide dalam kondisi lagi nge-record ya saya gak coba sambil lari nih hop 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 iya jalan lagi oke oh warnanya bagus ya ijo nya tuh rumput-rumputnya ijo banget kalau kita ke atas oke jepret 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 ya ini 4k 30 fps tanteng juga loh cuman kita lihat lagi ya hasilnya di komputer gimana betulnya betulnya oke jepret jepret 4k 60 fps masih smooth loh gila gila sekarang kita coba ke 8k ya jepret iya ini 8k 8k oke kok saya lihat di layar udah mulai ada goyang-goyang ya soalnya berat banget nih 8k nih 8k mantap juga nah ini menggunakan kamera depan dari red magic 6s pro oh layar kok dia bisa coba ya beda ya kalau pakai master tapi gimana tuh guys smoothnya goyang-goyang gak kalau di layar kok agak goyang-goyang ya mantap oke kesimpulan saya mengenai si red magic 6s pro ini punya daya tarik pertama soal desainnya yang cover belakang itu transparan jadi kita bisa lihat jeruan-jeruan hardware disana dari mulai prosesornya terus kipas pendinginnya yang ada RGB lightnya keren banget terus ada screen refresh rate yang kita bisa lihat juga pokoknya desainnya ini bikin kita kayak apa ya kebelet untuk memilikinya gitu kemudian dengan screen refresh rate 165hz Snapdragon 888 plus tadi buat main game Genshin Impact Call of Duty Mobile PUBG Mobile itu enak banget apalagi ada air trigger-nya L1 R1 nya mantap soal kameranya ya oke lah ya untuk kategori HP gaming ya oke so menurut saya ini worth it apa enggak untuk dibeli yang jelas kalau kamu punya budget lebih terus pengen punya HP gaming yang powerful kenceng enak banget speakernya kenceng layarnya bagus punya desain yang kece ya kamu bisa lirik si red magic 6s pro ini oke itu aja sih mudah-mudahan ini masuk resmi Indonesia ya soalnya sekarang red magic itu udah masuk Indonesia jadi mestinya varian-varian red magic akan masuk Indonesia juga ya termasuk ini nih red magic 6s pro mantap ya demikian video mengenai red magic 6s pro ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kalian bisa tahu ada video baru dari channel ini dan jangan lupa follow instagram.com untuk melihat promangan gadget terkini lainnya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax